Erick Thohir jamin seleksi Timnas U17 Indonesia transparan dan tidak ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat suara soal persiapan Timnas U17 Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir menghadiri acara Tour Experience FIFA World Cup U17 2023 di Pura Mangkunegaran, Solo, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Acara di Solo tersebut jadi penutup rangkaian tour yang sudah berlangsung di empat kota penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Pada ajang Piala Dunia U17 2023, Timnas U17 Indonesia tergabung di grup A. Timnas U17 Indonesia bergabung dengan Ecuador, Maroko, dan Panama. Erick Thohir menjamin bahwa seleksi Timnas U17 Indonesia transparan. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada pemain titipan dalam skuad Timnas U17 Indonesia saat ini. Alhamdulillah sudah beberapa hari lagi menuju pembukaan dan tentu luar biasa dukungan dari pemerintah daerah, Pak Wali, Pak Gok, Pak Genggusti yang memang ingin memastikan Solo setara dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Antusiasme warga sangat luar biasa sekali dan terima kasih sekali Pak Gokong PSSI Kota Solo diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu tuan rumah. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar acara ini berjalan dengan aman, lancar, dan Timnas U17 Indonesia bisa meraih prestasi yang maksimal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!